Halo guys, jumpa lagi di Motoset TV Oke guys, dalam video kali ini Waktunya konten tutorial mengemudi lagi ya Yap, kita putar-putar Kota Surabaya lagi Oke, sekarang Kita lewat jalan Darmo aja ya Kita putar balik Ini di jalan belakangnya Magdi dulu guys Belakangnya Magdi Oke, masuk yuk Magdi Darmo Oke guys Kita sekarang Belajar masuk ke Jalan Raya lagi ya Teorinya jangan lupa ya Teori perpindahan gigi Batas-batasnya gigi 1 itu sama 2 Cuma 20 km Gigi Di atas 20 pakai gigi 3 Kemudian di atas 40 pakai gigi 4 Ini kita masuk jalan Triandarmo Kita pakai lajur diri dulu Operga gigi 3 Ya, seperti ini ya Kondisinya Ini masih sepi, masih enak sih Masih gampang Kita Coba Lewat mana ya Yang rame ya Yang agak-agak luet Kita mau pakai lajur yang sebelah kanan ya Bentar markanya masih marka lurus ini Sebenarnya nggak apa-apa sih Nah, ini ya Kita coba pakai Lajur tengah Sen Sepion kosong Pindah Teorinya seperti itu Kalau mau pindah lajur Sen dulu Tengok sepionnya kosong Baru pindah pelan-pelan Oke Apa lajur kiri Ngiri anak Tiki loh Nggak enak Ada bus ini loh Kita jadi nggak kelihatan Oke, lampunya hijau nih Kita lewat kutai Atau lewat mana ya Lampu sen kanan Kosong Pindah Pokoknya Kalau mau pindah lajur itu Kita wajib lampu sen dulu Sen Kemudian baru pindah Oke Ini penarikan arus kayaknya ya Ada polisi-polisi lari-lari Oke, oke Kita cari yang Rutenya ruwet aja ya Lurus ya Kita lurus aja Cari yang rutenya ruwet Oke Ini di Garmos Belagi di Taman Bonggul ya Nggak dudu nih Nah itu dia Taman Bonggul Mas Mas Depan ada mobil pickup Kita lampu sen Spion Ada freed Biar dia ngalah Nah Nanti setelah lolos ini Kita masuk lagi ke kanan Oke Kalau sudah di kanan Tetap konsisten Di atas 40 nih Over GG4 Nah Seperti itu guys Ini Perempatan KBS Perempatan KBS Seperti ini Ini sih masih lancar ya Jadi ya Enak-enak aja Kurang tantangan lah Kurang greget Luas Sini ada penyempitan Rem Ambil sebelah kanan Ya Kita masuk Oke guys Seperti ini ya guys Pemilihan lajur Kalau sudah di kanan Sudah di kanan Kalau mau pindah lajur Tinggal Nyalakan Lampu sen dulu Terus Tengok Spion Itu caranya Ya Seperti itulah Nah Ini mau pindah lajur Chen Kosong Masuk Oke Kita naik flyover Nggak ya Tapi males Nanti tembus Marco Rejo Nggak enak Kita lewat Kampung aja Nanti Ini gigi 4 ya Karena Kecepatan Di atas 40 Oke Lampunya hijau ya Kita tambahkan Gasnya Yep Lolos Nyalakan lampu sen Kita mau ke kanan Soalnya Beri tanda Spionnya Belah kanan Ditengok Aman Nice Kita pakai Lajur kiri Karena nanti Mau masuk ke Perkampungan Kita pakai Yang lajur kiri Kalau lajur kanan Untuk putar balik Pas Kita tengok Lampunya hijau Atau merah Hijau guys Oke Dari sini Kita langsung Meco ke kiri Lampu sen Dinyalakan Nice Nice Oper ke Gigi 3 Was Pak Pecaknya Nice Oke Guys Ini kita Masuk ke Raya Ketintang ya Jalan Jertis Nah Ini dia Perkaki G2 Oke Guys Ini agak Menyempit Jalannya ya Nah Disini Biasanya Yang Agak Susah Adalah Ngepaskan Bodi Kalau Pas Simpangan Seperti ini Kita Roper ke Gigi 1 Tenang Aja Tenang Aja Gak Usah Bingung Nah Kita Lurus Oke Nah Ini kita Nyalakan Lampusen Dulu Kita Pasit Tanda Masuk Game Kita Masuk Sekarang Kita Mau Belok Ke Kiri Kita Mau Masuk Ke Gang Gang Kecil Seperti Ini Nyalakan Lampusen Sepian Kiri Kita Ngek Kosong Oper Ke Gigi 1 Ya Karena Ini Sangat Lambat Dan Menanjak Bisa Cuman Tengah Kopling Yap Pergi Gigi 2 Kalau Sudah Jalan Ini Pakai Gigi 2 Aja Karena Kalau Pakai Gigi 1 Itu Nyendal Nyendal Ndutan Nanti Gak Enak Hop Hop Ini Satu Lajur Ya Ini Gang Gak Boleh Berpapasan Karena Gak Cukup Hop Hop Nice Nah Seperti Ini Guys Hop 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 Banyak Polisi Tidur Ya Karena Juga Banyak Anak Kecil Seperti Ini Kalau Nggak Dikasih Polisi Tidur Nanti Ngebut Ngebutan Mobil Kita Belok Ke Kiri Nyalakan Lampu Sen Kiri Nah Yap Kopling Penuh Putar Setirnya Masuk Guys Oke Sekarang Kita Belok Ke Kiri Lagi Nyalakan Lampu Sen Tengok Sepion Belok Belok Kegi Hop Kegi Tidua Kecepatan Soalnya 20 Ini Serat Oke Yap Ini Cukup Sempit Jalanya Tapi Masih Aman Pokoknya Untuk Pemula Itu Lebih Baik Banyak Berhenti Kalau Papasan Berhenti Itu Aja Oke Kita Nyalakan Lampu Sen Kanan Kita Kasih Pak Oga Lampu Eh Lampu Sen Kaca Dibuka Open PC 1 Kita Kasih Oke Tutup Gendela Yap Ih Ini Jalanya Cukup Sempit Dan Volumenya Cukup Tinggi Disini Kayak Gini Papasan Kalau Menurut Saya Kalau Papasan Gini Lebih Baik Pepetkan Yang Sebelah Kanan Karena Kita Bisa Ngukur Sebelah Kanan Ini Kalau Sebelah Kiri Kita Nggak Bisa Ngukur Takutnya Kena Motor Motor Gitu Oke Sekarang Kita Putar Balik Oke Kita Putar Balik Yap Wah No Avanza Gak Nutut Guys Harusnya Avanza Nggak Parkir Disini Agak Majuan Soalnya Itu Buat Putar Balik Tapi Yowish Oke Sudah Selesai Hati Hati Guys Seperti itu Ya Banyak Orang Nyelonong Banyak Motor Nyelonong Itu Juga Hati Hati Nah Sekarang Kita Tetap Lurus Buat Pemula Itu Banyak Latihan Seperti Ini Banyak Lihat Konten Konten Tutorial Mengemudi Jalan Jalan Disini Kenapa Karena Selain Menambah Menambah Ilmu Juga Menambah Ini Rasa Percaya Diri Kalian Kalian Bisa Makin Pede Kayak Gini Kita Nyalakan Lampusen Dulu Depannya Sudah Kosong Baru Kita Masuk Oke Sekarang Kita Lurus Ya Kita Coba Lurus Nah Baik Gini Ini Lebih Menantang Sirkuitnya Was Nice Pelan Pelan Aja Kalau Pemula Saya Sarankan Untuk Berhenti Dulu Kalau Papasan Dengan Mobil Tapi Kalau Yang Sudah Pro Sudah Mulai Berani Gak 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 Masuk Kok Bisa Ngukur Masuk Gak Ya Feeling Gak Teorinya Saya Gak Pake Teori Jadi Feeling Aja Kalau Saya Lebih Suka Mepet Yang Kanan Karena Yang Kanan Kita Bisa Kontrol Seperti Ini Kalau Sudah Mepet Dengan Kendaraan Di Depan Kiri Pasti Aman Gitu Aja Karena Apa Karena Jalanan Ini Didesain Untuk Dua Mobil Memang Dua Mobil Papasan Aman Jadi Cukup Ini Depan Ada Tikungan Blank Spot Nah Kita Hati Hati Kita Rem Jangan Ngebut Ngebut Kalau Bisa Kita Kelakson Tanda Kalau Kita Mau Lewat DC Tidak Tidak Ini Depan Juga Ada Tingungan Kanan Blank Spot Ada Avanza Juga Xenia Avanza Kita Nyalakan Lampu Xen Dulu Kita Klakson Bahaya Avanza Parker Di Sana Karena Apa Karena Kita Ke Kanan Kita Tak Belok Dulu Aku Tak Belok Sik Kasih Pak Ogam Kita Masuk Jalan Jalan Kecil Aja Biar Seru Ya Banyak Mobil Mobil Parkir Sembarangan Itu Juga Ngeri Juga Jadi Pelan Pelan Aja Tidak Usah Kesesi Berapa Menit Begitu Last Menit Oke Kayak Gini Kita Kasih Klakson Dulu Tanda Kalau Kita Mau Lewat Belum Belum Oke Ya Oke Belum Belum Kalau 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 Lewat Polisi Tidur Saya Tidak Ngopling Karena Kecepatannya Juga Cukup Cukupan Menurut saya Kayak Gini Belum Belum Tapi Kalau Pemula Sebaiknya Ngopling Mampir Kesini Dulu Oke Guys Kita Lanjut Lagi Perjalanan Lanjut Perjalanan Tadi Sempat Berhenti Ngambil Laundrian Ngambil Laundrian Hop Hop Oke Sekarang Kita Lanjut Perjalanan Ini Kita Mau Lurus Kita Mau Lurus Oke Berhenti Antri Dulu Oper Harga gigi Satu Perlahan Kita Pasir Pak Oga Dulu Tunjun Oke Guys Jadi Seperti itu Dulu Untuk Konten Kali Ini Gak Banyak Ilmu Yang Saya Sampaikan Ya Tapi Paling Enggak Kalian Bisa Belajarlah cara-caranya biar tenang tetap tenang, tetap santai karena semakin banyak, semakin sering kalian lihat konten-konten seperti ini kalian bisa semakin beda semakin beda, semakin tatap oke, ini kita mau ke pom bensin dulu oke, kita ambil langsung di tengah oke langsung masuk seret berhenti disini oke guys, jadi seperti itu saya closing dulu, semoga video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini, jika ada kritik saran maupun komen, silahkan ketik di kolom komentar terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video vlog berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati